Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ustian dalam Mplus Menyapa Nah biasanya orang itu milih gampangnya kan daripada susahnya Jadi kenapa sih milih yang susah kalau ada yang gampang Nah buat susah di samping saya Ini tuh malah sukanya milih yang sulit daripada yang muda Kok bisa sih gimana ceritanya Yuk kenalan dulu ya sama beliau Halo Ustazah, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini enaknya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia ya? Bahasa Jawa boleh ya, bahasa Indonesia boleh ya Tapi jangan bahasa Arab Oke, bahasa Arab nanti urus aja beda lagi gitu ya Boleh, jadi sekarang kenalan dulu aja Ustaz Pakai bahasa Jawa juga boleh? Bahasa Indonesia aja lah, biar semuanya tau ya Oke, halo anak-anak semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama Ustazah yaitu Anissa Maulani Nah ini untuk kelas 789 mungkin sebagian besar sudah tau ya Sudah mengenal Ustazah Nama Ustazah Anissa Maulani Biasa dipanggil Ustazah Nissa Kadang juga lupakannya Nissa Nah, misi ini di M plus ini termasuk masih baru ya Ustazian saya Mengampu bahasa Jawa di kelas 9 Kalau untuk tahun sekarang ini kelas 9 Tahun kemarin kelas 8 Oh gitu, ikutan naik kelas berarti ya Ustaz? Ya, ikutan naik kelas Untuk bapak lain juga Saya juga mengampu Iya, bapak apa itu? Tapi ini di kelas 7 Kelas 7 itu pra karya Kelas 8 juga pra karya Tapi cuma A sama B Oh, A sama B Mungkin bisa cerita sedikit tentang Ini ya Ustaz mungkin Bahasa Jawa ya sekilas Gimana pembelajaran Bahasa Jawa di M plus Atau gimana Apa sih yang membuat Ustazah kok tertarik dengan Bahasa Jawa? Yang lotop ini Kalau di hari-hari kan kita Bahasa Jawa Ngupo ya Ustaz ya Saya itu juga sebenernya agak-agak kurang di Bahasa Jawa sebenernya Iya, asalnya dari mana sih Ustazah? Asalnya dari bumi Bahasa bumi aja saya nggak tahu Gimana tadi ya Ustazah? Ini ya, dulu itu saya sebenernya nggak tertarik ya Bisa dibilang nggak tertarik banget Nggak ada tertarik kan di Bahasa Jawa sebenernya Asal mula ada asal mula ya Ini asal mulanya dulu itu kuliah di Bahasa Jawa itu karena Istilahnya pejok Oh pejok Nggak ada niatan masuk di Bahasa Jawa sebenernya Jadi dulu itu setelah lulus SMA itu Banyak kan pilihan mau masuk kemana masuk kemana Nah itu dulu itu pikirannya takut kalau Misal masuk di jurusan tertentu itu terlalu tinggi Nanti nggak tertarik gitu ya Terus yaudah sama temen-temen itu bareng-bareng Daftar itu tapi jalurnya itu dulu SBM Nah itu yaudah sama temen ini ke Warnet Dulu kan masih ke Warnet ya Sekarang pakai HP yaudah bisa Di Warnet itu yaudah kamu pilih apa? Apa ya? Bahasa Jawa lah Yaudah melu-melu ya ikut-ikutan Kau langsung celing Bahasa Jawa gitu ya Mikirnya kan dulu itu ya sebenernya nggak full ya Agak ngeremahin Bahasa Jawa sebenernya Bahasa Jawa itulah gampang masuknya Nah masuk Bahasa Jawa Soalnya asli orang Jawa ya Terus apa sih Bahasa Jawa? Terus yaudah pilih tuh sama temen-temen Yaudah kamu apa asasnya Jawa? Oke aku pendidikan Bahasa Jawa gitu kan Jadi guru ya Udah Bahasa Jawa bakalan jadi guru Lalu yang satu temennya Mau kemana? Oke Saya ke UNES ya Ke UNES nih Nah beberapa hari kemudian Ternyata keterima malahan disitu Malah nyesel Mau seneng atau mau susah ini Bingung ya Ternyata kok dari ketidaksengajaan itu Malah masuk ke Greselala Istilahnya kayaknya meleke Terus jadi kayak alaluweh gitu ya Istilah anak-anak itu Alaluweh lah saat tekane Saat kekombone gitu ya Kayak istilahnya itu karma yang baik Aduh Tapi ada senenya juga bisa masuk Bahasa Jawa Dulu itu kalau masuk ke kampus Nah itu disana Itu ternyata Walaupun pertamanya menyesal Pak Bahasa Jawa Ternyata disana itu banyak Hal yang bisa belajar nih Contohnya Dari Unggah Muguh pertama Itu Unggah Muguh Nah disana itu di kampus Itu biasanya Untuk anak-anak Bahasa Jawa itu Biasanya mungkin Pakaiannya recis Pakai batik Iya Diwabanget Nah betul Pakai belakang enggak? Nah betul Kadang kalau acara memang memakai belakang Oh iya Untuk yang ketowok ya Nah terus pakaiannya sudah rapi Kemudian kalau ada dosen ataupun orang yang lebih tua pun harus membungkuk ya Iya Minimalnya itu menyapa, tersenyum Nah gitu Sepan-santun Kayak M plus sekarang kan ada itu ya Harus mengenal senyum, sapa, salam gitu Mentalitas itu salah, oh kok bukan mentalitas Yang kita kenal dengan 5S itu kan Iya ya Misim-misimnya itu ya Untuk adab sehari-hari itu 5S Betul Ada senyum Nah itu disana itu senyum itu sangat harus Buat apa? Nah walaupun kita enggak kenal Tapi udah senyum itu udah Seperti kita menghargai orang Satu itu senyum Walaupun sekarang pakai masker Senyum tetap bisa kelihatan ya dari mata Sama gestur ya Nah selain dari unggah-ungguh masuk ke kampus Kemudian pakaiannya pun dengan menghubungi dosen Iya ada aturannya ya Banget Ada aturannya banget Gimana tuh aturannya ya Nah ini dulu itu Nah seperti kalian, anak-anak semua Misalnya menghubungi ustad-ustadzah pun Itu harus ada unggah-ungguhnya Yang minimal itu kalau dulu itu Di kampus saya ya Us Nah itu pertama itu Ada kayak tata-tata Tata-tata nanya Harus ada Sop Nah betul Jadi SOP nya Pertama itu salam Nah walaupun dulu itu kan selain agama Islam juga ada aduan lain yang lain-lain itu juga yang penting tetap ada salam menurut agama masing-masing Kemudian kemudian subung sontan, subung siang, subung tidur Nah itu juga nanti yang penting itu salam terbuka Kemudian perkenalan diri Nah misalnya saya Anissa Maulani dari jurusan apa, dari kelas apa, nah itu wajib banget itu Kan kadang ada nih anak-anak semua nih yang WA sama Sopo saja Terus ngumpulin tugas Nah ini siapa To the point, tapi dia tuh kayak ibaratnya kamu tuh ngomong sama siapa sih sebenernya Terus tujuannya ngumpulin tugasnya Sopo ya Iya iya Kalo kita yang nanggepin temen sendiri Ini Sopo ya Sopo ku Kadang nggak ada salam Nggak ada nama Nggak ada telas Terus ini ya tugasnya Nah lu siapa nih Terus kita juga bingung kita ngerjar Mungkin nggak cuma kelas 7 aja Nggak cuma 1 kelas Terus ini siapa, kelas berapa, penugasan, itu kemarin penugasan yang mana ya Gitu kan beda-beda ya harusnya Itu juga penting banget Jadi salam Itu yang pertama Kemudian identitas Nama Kelas Ataupun prodi kalo dulu ya Kalo sekarang kan kelas Kemudian Langsung to the point Tujuannya SMS atau WA itu apa Itu pun dengan bahasa yang Bagus Yang Sopan Nah terus Penutup biasanya Ya udah terima kasih Bahasa Lenggung Atau terima kasih Jadi Nggak Apa ya Sembarangan gitu loh WA nya Cuma Misalnya sama dosen Pak gimana Mau ketemu Itu Nggak pernah dibasa Itu salah satu bentuk Menghormati dan menghargai orang yang lebih tua ya usia Jadi Untuk berkomunikasi dengan orang yang lebih tua itu tetap beda sama 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 ternyata ada yang bisa diambil manfaatnya dari kuliah yang nggak disukai, yang nggak dituju ya sebenernya yang kayaknya nggak banyak peminannya seperti jurusan-jurusan yang apa ya jurusan sejuta umat tuh biasanya kayak yang mungkin hitung-hitungan gitu ya misalnya ya dulu juga saya tujuannya mau matematika ternyata ininya nggak nyampe terus kayak yang agak-agak gengsinya tinggi itu kan doker ya kan itu di kampung itu juga nggak itu ya tapi mungkin sekarang kan juga banyak biasiswa-biasiswa ya U jadi mungkin buat anak-anak yang mungkin secara finansial kurang mendukung gitu selama ada kemauan dan kemampuan bisa ya U banyak jalan menuju rumah katanya itu pun saya alasan kedua kenapa ambil yang bahasa Jawa itu juga dulu karena pilih biasiswanya oh gitu jadi dulu itu agak dirima juga nah ini bagi teman-teman mungkin adik-adik anak-anak semua adik-adik semua kalau misalnya besok mau lanjutin ke sekolah mungkin kok agak ragu mau kesini atau kesini nah itu banyak pertimbangannya nanti mungkin dan yang penting itu jangan membuat kalian jangan pilih yang nantinya akan disesai oh iya jadi kita tuh memulai ya kita harus menyelesaikan sampe kita mulai ya jadi gak yaudahlah saat ketomponnya gitu ya saat ketomponnya terus habis itu di tengah jalan gak mau lanjut gitu ya oke kayaknya seru banget nih U ngomong sama guru bata Jawa saya jadi agak-agak kamu ya ini juga kamu ini ya iya gitu kalau itu sebenarnya kayak tuntutan wanita aduh oh iya iya kodratnya wanita ya usia jadi saya harus banyak belajar dengan beliau ya jadi walaupun dari awalnya itu kayaknya aduh kok bahasa Jawa tapi ya ternyata ada manfaatnya juga gak gak melulu ke apa ya untuk pekerjaan enggak tapi juga untuk melalui diri juga nanti ada manfaatnya oke sekian dulu us untuk perkenalan dengan us Risa itu kalau tadi kan seperti Ustadz dan Nisa sambutkan itu kalau dijelaskan buakalan banyak SKS ya jadi mungkin ada lima motivasi buat anak-anak? iya yang sebenarnya gak motivasi sih untuk mengingat saja jadi untuk besok misalnya anak-anak semua menghubungi Ustadz Ustadz karena itu poinnya jangan lupa untuk tetap memberi salam dan juga memberikan identitas diri nah itu sebagai bentuk penghormatan untuk Ustadz Ustadz juga maksudnya kesopanalah yang penting baik terima kasih Ustadz dan Nisa untuk waktunya kita cukupkan dulu ya sekian dari saya Ustian dan guru yang bertugas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ojo lali di like, comment, and subscribe oke oke